Klik subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya Karena akan ada video-video terbaru kami setiap minggunya Ikuti terus channel kami, channel pertanian Halo kawan-kawan, Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar kawan-kawan? Jadi kali ini saya akan menunjukkan tanaman durian musangking saya Yang ditumpang sari dengan tanaman cabai Ini cabainya Jadi kawan-kawan, cabainya emang kayak gini ya Emang gak terlalu maksimal Tapi memang Alhamdulillah cabainya bertahan Dan bisa metik hari ini juga metik Nah namun kemarin sebenarnya ini penanaman cabai yang agak berisiko disini Tapi ini bukan saya yang nanam Jadi emang sebelumnya disana itu adalah cabai sipun sampai sini Jadi tanpa ada rotasi tanaman Langsung aja kemarin ditanam lagi cabai di sebelahnya Alhasil hama-hama dan penyakitnya Sangat luar biasa dia Berpindah ke cabai yang baru ini Tapi Alhamdulillah bisa metik juga ya Ini lumayan ini kawan-kawan Tuh udah ada yang masak Cukup banyak juga buahnya Cuman ini baru sembuh dari keriting ya Jadi memang tidak bisa dihindarkan keritingnya Namun saya gak bakal nge-review cabai ini ya Secara dalam Saya ingin menunjukkan durian musangking saya Yang di Ya yang ditumpang sarikan dengan ini Tanaman cabai ini Kira-kira kawan-kawan bisa lihat Seperti inilah penampakannya Eh udah berkecoh nih Ada apakah kamu disini Jadi kayak gini ya kawan-kawan Untungnya kita tumpang sarikan tuh Jadi dimana kita bisa panen cabai Dan durian kita pun Tuh duriannya lebar-lebar mantap Ini belum saya pruning Karena belum ada kesempatan untuk pruning Tapi Alhamdulillah Pertumbuhannya sangat luar biasa Gitu Jadi untuk perawatannya sendiri Saya gunakan Untuk pemupukan Saya gunakan NPK Mutiara Jangkanya Tiga bulan sekali Kemudian saya tambahkan Pupuk organik Bisa kawan-kawan beli di pasar Pupuk organik yang udah jadi Dengan harga Tiga puluh ribuan Kalau dibeli hitung ya Terus saya gunakan Dua bulan sekali Untuk pupuk organiknya Dua bulan sekali Saya tambah sedikit-sedikit Kemudian yang Lebih pentingnya adalah Pupuk Bukan pupuk Yang lebih pentingnya adalah Pungisida dan insektisida Nah untuk Pungisidanya sendiri Rutin Satu minggu sekali Saya semprot Dan Tak lupa Saya tambahkan Antonik dan Gandasil ya Untuk Biar lebih joss lagi Untuk pertumbuhannya Kemudian Untuk insektisidanya Saya melihat keadaan Tanaman ini sendiri Kalau memang ada serangan Langsung saya aplikasikan Tapi kalau tidak ada serangan Biasanya saya Menggunakan insektisida Satu bulan sekali ya Nah inilah keadaannya ya Alhamdulillah Satu tahunan Sudah seperti ini Hanya belum sempat untuk Dipruning Daunnya terubus terus Tapi memang Saya perhatikan Untuk durian musangking ini sendiri Pertumbuhannya memang Sangat luar biasa ya Kawan-kawan Kemarin juga Pas melewati Kemarau panjang Dengan penyireman yang rutin Durian musangking ini Bisa terubus terus Seperti ini Dia terubus terus Pokoknya gak berhenti-henti Dan sangat luar biasa Tuh daunnya udah Belebar-lebar ya Jadi kawan-kawan Kembali ke konsep Tumpang sari Jadi apa-apa yang kita Berikan ke tanaman Yang ada Yang tumpang sari ini Maka tanaman lainnya Akan merasakan efeknya juga Contoh Kita memumpuk Saya memumpuk durian ini Secara tidak langsung juga Cabai akan Mendapatkan asupan Apa yang saya kasihkan Ke durian ini Karena memang jaraknya Gak terlalu jauh Seperti ini ya Tapi intinya Dari tanaman tumpang sari Adalah Harus seimbang ya Jangan sampai nanti Duriannya udah gede Kita tumpang sarikan Secara mepet Dengan Cabai Jadi gak akan mungkin ya Yang pastinya Cabainya akan kalah nanti Jadi kita sesuaikan juga Tanaman apa Yang akan kita tumpang sarikan Dan Harus diperhatikan jaraknya Kalau memang Keadaan duriannya Seperti ini Tidak Terlalu besar Kita bisa Apa namanya Kasih jarak yang Masih terlalu dekat Seperti ini Namun kalau duriannya Udah terlalu besar Sangat besar Kita gak bisa Tumpang sarikan cabainya Dengan jarak Seperti ini Karena nanti cabainya Tidak akan maksimal Kalah dengan durian ini Jadi berhubung duriannya Dulu masih Kecil Jadi bisalah kita Tumpang sarikan Dengan cabainya Jadi Itulah kawan-kawannya Jadi disaat kita Mengumpuk durian Cabainya pun akan Merasakan efek Dari pupuk tersebut Karena memang Masih dekat Seperti ini ya Dan begitu juga Saat kita Mengumpuk cabainya Durianya pun Akan merasakan Apa yang Didapat oleh cabainya Dan Dengan duriannya Di pupuk secara khusus Tadi Dan cabainya pun Di pupuk secara khusus Durian dan cabainya Ini akan mendapatkan Apa namanya Pupuk asupan lebih Dari apa-apa yang Telah kita aplikasikan Nah inilah hasilnya Dan Segala sesuatunya Sudah saya Katakan tadi Penggunaan Insek dan Fungisida Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Bagi kawan-kawan Jadi Tumpang sari ini Jadi kita Gak fokus Sama durian aja ya Disamping kita Menunggu duriannya Berbuah Kita bisa juga Menanam Tanaman lain Yang menghasilkan Jadi insya Allah Kita akan Sebelum Duriannya berhasil Kita akan Terus Mendapatkan Income Dari tanaman-tanaman Yang Berada di Sekitaran durian Oke mungkin Segitu aja Video kita kali ini Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah-mudahan